Real Madrid Real Madrid siap pulangkan Theo Hernandez untuk mengganti Ferlan Mendy Real Madrid dapat menjajaki kemungkinan untuk merekrut kembali Theo Hernandez jika Ferlan Mendy meninggalkan klub Menurut sebuah laporan Defensa sentral berbicara tentang ketidakpastian seputar Mendy yang berusia 27 tahun yang tidak selalu konsisten Sejak kedatangannya dari Olympique Lyonnais dan memiliki kesepakatan hingga 2024 Dengan penilaian sekitar 50 juta euro dan kemungkinan mempertimbangkan penjualan Laporan tersebut menyebutkan empat nama yang bisa jadi target Real Madrid untuk menggantikannya Dengan nama pertama Alphonse Davies dari Bayern Munich Dia memiliki kontrak hingga 2025 dan saat ini dihargai 70 juta euro sesuai transfer mark Meskipun Bayern diharapkan meminta lebih banyak untuk orang Kanada itu Theo Hernandez adalah nama kedua dalam daftar Dan dia adalah nama yang sangat dikenal Real Madrid mengingat mereka menjualnya ke Milan pada musim panas 2019 Dia baru saja memperbarui hingga 2026 dengan gaji mendekati 5 juta euro bersih per musim Dan dia akan bernilai 80 juta euro atau lebih mengingat statusnya sebagai yang terbaik di dunia dalam posisi itu Dua pemain lain yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah Nuno Mendes dari PSG yang bernilai 60 juta euro Tetapi akan menjadi target yang sulit untuk dikejar Dan Borna Sosa dari Stuttgart yang berharga sekitar 30 juta euro Jadi legenda di Real Madrid, Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale didoakan Carlo Ancelotti yang terbaik Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale dianggap sebagai salah satu legenda Real Madrid meski kedua pemain tersebut sudah hengkang Pelatih Los Blancos julukan Real Madrid Carlo Ancelotti tetap memberikan doa yang terbaik untuk keduanya Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale merupakan dua penyerang yang pernah membela Real Madrid Keduanya sukses mengantarkan Los Blancos meraih banyak gelar bergensi di Eropa Namun Cristiano Ronaldo memutuskan hengkang pada bursa transfer musim panas 2018 untuk bergabung ke Juventus Sedangkan Bale meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2022 ke Los Angeles FC Meski keduanya sudah bukan bagian dari Real Madrid, tetapi Ancelotti tetap menganggap Ronaldo dan Bale adalah legenda klub Ia pun mendoakan yang terbaik untuk kedua pemain tersebut Cristiano Ronaldo adalah perekrutan yang fantastis untuk klub ini Real Madrid Kami berharap yang terbaik untuknya karena dia telah menjadi legenda bagi klub kami Seperti halnya Gareth Bale, ia akan selalu ada di hati para Madridistas Dan kami mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan Kata Ancelotti dilansir dari laman resmi Real Madrid Rabu 11 Januari 2023 Saat ini Cristiano Ronaldo sedang melanjutkan karir di Liga Arab Saudi bersama Al Nasser Sementara Gareth Bale memutuskan pensiun sebagai pemain sepak bola profesional pada Senin 9 Januari 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya